Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di silapan channel Oke kang bro Di kesempatan kali ini saya akan berbagi Tutorial Cara melakukan pemasangan Ring di kompresi Ini ya Pemasangan posisinya Yang benar seperti apa Terkadang saya pernah menemukan Untuk pemasangan ring ini Salah posisi ya Jadi Kalau kita salah melakukan Pemasangan pada ring di kompresi ini Ini untuk Blok motor Hit motor Supra Grand sama ya Nah ini kebetulan punya legenda Jadi untuk generasi C series ya Astrea Ini sama Jadi Ini adalah Komponen Atau Apa ya Dekompresi Nah fungsi dari komponen ini Sebagai Pembocor kompresi Teman-teman Jadi tujuannya Untuk Komponen ini Yaitu untuk Supaya nanti Agar start awal Saat kita menggunakan Entah itu double starter Ataupun Engkol Atau selahan Itu tidak terasa berat Jadi dia menjadi lebih ringan Nah ini fungsinya ini ya Dia bekerjanya itu Seperti ini Ini untuk posisi Noken as Nah ini ya Centilan ini Ini adalah Sebagai dekompresinya Jadi posisinya nanti Saat terpasang Seperti ini Nah disini juga ada Penahannya Dia nanti Nyakut disini Posisinya Seperti ini Kang bro Jadi saat Noken as Berputar Ini bertugas Menahan dekompresi Inilah Posisi Dari dekompresi Ini sendiri Disini ada Tonjolan Yang Lebih Lebih tinggi Lebih tinggi Posisinya Daripada Dari Tonjolan Kem Atau noken as ini Saat posisi Terendahnya Nah disini Lebih tinggi Sehingga ini nanti Menyentuh bagian Temlar Ya Sepatu temlar ini Menyentuh bagian yang tinggi ini Jika temlar ini Menyentuh bagian ini Maka Untuk temlar ini Akan menekan Klep Jadi untuk Kompresi itu Akan bocor Ini untuk putaran Awalnya saja ya Setelah mesin hidup Berputar Dia tidak Terjadi bocor Terus Karena dia sudah Bergeser Seperti itu Kang bro Fungsinya Dari Ini Plat penahan Atau Plat dekompresi ini Nah untuk Cara pemasangnya sendiri Nanti posisinya Untuk Plat ini Berada di Yang ada Pusinya sini Kang bro Posisinya Maksudnya di Daerah sini Bukan di Dari sini Terkadang saya Menemukan untuk Pemasangan Plat ini Suka terbalik Di posisi sini Nah ini salah ya Kalau seperti ini Ini kalau terpasang Seperti ini Mesinnya itu Berbet-berbet Juga Untuk di Start Atau Engkol itu Jadi berat Nah ini nanti Terpasangnya seperti ini Di posisi ini Saya praktekan ya Oke untuk Noken A Saya masukkan dulu Nah seperti ini Nah posisinya Di sini Nah Kemudian kita Ambil Untuk Pemlernya Oke ini Saya praktekkan Nah Ini kita Masukkan dulu Di sini Kita Oli dulu ya Biar Tidak Serat Kita Kasih Oli Untuk Lubang Untuk Yang satunya Nah untuk Plat dekompresinya Posisinya Di sini Kamu yang benar Jangan di sini ya Nah posisinya Di sini Kemudian Kita pasang Untuk Templar Nah seperti ini Saya naikkan lagi Untuk kameranya Biar jelas Oke Untuk Timelar yang satunya Lagi Tidak 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 ini posisinya seperti ini yang benar untuk cara pemasangannya nah seperti ini ya jadi nanti saat knock and ask berputar untuk dekompresi plat dekompresi ini untuk cendelanya itu tadi menahan bagian knock dari dekompresi yang berada di knock and ask nah sehingga posisinya untuk knock and ask saat mesin berhenti posisi timelar itu selalu tertekan untuk start awal membantu start awal nah ini ada gerinjelan jadi posisi untuk yang dibocorkan itu adalah clap X nah begitu mesin hidup dia sudah tidak bocor lagi karena cuma untuk awalnya saja nah efek dari jika dekompresi ini tidak ada ataupun bagian knock dari ini yang berada di knock and ask dilepas nah biasanya terkadang juga ada untuk bagian dekompresi knocknya ini dilepas ya itu akan berefek untuk selahan atau start motor itu jadi berat seperti itu ya Kang Bro untuk cara pemasangan dari plat dekompresi ini juga fungsi-fungsinya itu untuk apa semudah-mudahan bisa dipahami oke sekian dulu untuk videonya semoga bermanfaat jangan lupa dibantu like dan juga subscribe saya silakan pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!